Intro Sahabat kece, tim bulu tangkis Indonesia menjajal arena pertandingan Aksyata Arena Kuala Lumpur Jelang Malaysia Masters 2023 pada 23 hingga 28 Mei besok Latihan selama kurang lebih 2 jam ini digelar pada Senin 22 Mei pagi Walau belum semua hadir, karena para pemain yang datang dari Suzhou China Belum tiba, tapi latihan tetap berjalan serius dan bersemangat Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Rioni Mainaki yang memimpin langsung latihan tersebut Pagi ini kami menggelar latihan bagi yang sudah tiba Yang belum tiba, mungkin nanti malam baru bisa coba lapangan Waktunya agak panjang karena separuh belum datang, kata Rioni Anak-anak sudah cukup bisa beradaptasi dari kondisi pergerakan dan konsentrasi bagus Ini saya rasa lapangan juga sudah sesuai dengan kondisi pertandingan, ucap Rioni Rioni mengingatkan anak-anak untuk waspada dengan karakter Aksyata Arena yang berangin Dari latihan hari ini harus yakin, jangan lupa arah bola di setiap lapangan Anginnya kemana atau seperti apa, itu harus diingat terus Sangat penting karena setiap lapangan berbeda, kalah atau menang angin Kalau main pintar dan bisa kontrol lawan, keuntungan pasti lebih banyak, ujar Rioni Sementara itu ganda campuran Rehan Novalkus Haryanto dan Lisa Ayuku Sumawati Mengatakan bahwa tidak ada perubahan berarti dengan kondisi lapangan Tadi kami coba lapangan sama saja dengan pertandingan sebelum-sebelumnya Jadi kami sudah tahu kalau menang angin mainnya seperti apa Kalau kalah angin, mainnya bagaimana Belajar dari pengalaman, kami insya Allah lebih siap Ucap Rehan Secara kondisi, Alhamdulillah kami bisa menjaga Kemarin setelah pulang SEA Games, kami masih sempat pemulihan dan latihan Jadi semua dalam keadaan oke, ujar Lisa Indonesia menyirimkan 23 wakil terbaiknya Hanya minus Cesar Hiren Rostavito yang masih dalam pemulihan pasca cedera betis Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila Putri Pranata Yang berada dalam daftar tunggu kedua Akhirnya tidak masuk, karena hanya satu pasangan ganda campuran yang mundur Dari turnamen dengan level BWF Super 500 ini Wakil yang mundur adalah unggulan pertama Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dari Jepang Sementara inilah para wakil yang akan bertanding Pada hari pertama, Selasa, 23 Mei 2023 Merangkak dari babak kualifikasi Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah Akan menghadapi Chan Pengsun dan Chayesi Yang merupakan wakil tuan rumah Malaysia Pasangan Amri Shahnawi dan Winnie Octavina Kandau Juga memulai dari babak kualifikasi Dengan menghadapi pasangan Taiwan Li Juhui dan Su Yacing Sementara Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlepi Isfani Akan menghadapi ganda putra Taiwan, Chiu dan Yang Sementara Melisa Trias Puswitasari dan Rahel Aleceros Akan menghadapi wakil tuan rumah Cheng Su Hui dan Cheng Suyin Kemudian satu lagi wakil yang bertanding di babak kualifikasi Adalah Christian Adinata Yang akan menghadapi wakil Jerman Keis Keifer Sementara inilah para pemain yang akan memulai dari babak utama atau 32 besar Dari lapangan satu Ada Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Erik Yoseko Prambitan Yang akan menghadapi Aronsia dan Soh Wojik Sementara Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto Akan menghadapi pasangan Korea Kamin Hyuk dan Seo Songjai Fabriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi Menghadapi ganda putri Korea Li Yulim dan Shin Seongchan Sementara Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti Akan menghadapi wakil Hong Kong Yong Ating dan Yong Pui Lam Di lapangan tiga Leo Rolikarnando dan Daniel Martin Akan menghadapi wakil Jepang Ayato Endo dan Yuta Takei Kemudian di lapangan empat Lani Tria Mayasadi dan Ripka Sugiyarto Akan menghadapi pasangan Korea Baik Hana dan Lee Sohee Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!